2005 saya punya alat proyektor 35mm saya beli terus saya kan enggak punya filmnya tuh jadi sedikit-sedikit saya kumpulin ya Alhamdulillah punya koleksi film sebanyak ini kalau dulu sih bener-bener kita mau nyelapin pala aja begini itu susah karena emang saking penuhnya penonton kalau sekarang penontonnya agak berkurang nggak kayak dulu karena kalau sekarang mah cukup pakai nonton mungkin pakai kuota aja udah bisa nonton di HP kan walaupun sekarang udah jaman era digital orang masih ada yang nanggap masih ada yang mau mau nanggap film layar tancap Alhamdulillah masih banyak peminatnya ya kalau di sesi Alhamdulillah dari orang yang hajat juga ada kalau lagi job lagi ramai ya mode ke-17an atau habis lebaran haji banyak orang nikah banyak orang festa Nah itu banyak nanggap film terus dari anak kampus juga ada karena mereka juga kepentingannya ada dalam rangka skripsi sensasinya itu beda orang satu nostalgia ya orang pake nonton layar tancap dua merakyat sementara kalau OTT Netflix dan sebagainya itu jadi sangatnya nafsi-nafsi kan individual gitu sementara kita kan masyarakat yang gue suka gotong royong jadi layar tancapnya tidak tergantikan karena ada semangat kebersamaan gotong royong terus semangat keberontakan karena merayakan film dengan cara mereka kan kita di mereka bisa nyeletuk kalau di sepatu kamu di daerah kita memang harus bisa ngatur filmnya pertama kita naikin film horror atau film komedi keduanya silat film berklima tiga film Roma nyanyi-nyanyi kena enak tuh abis lucu tawa-tawa terus film silat tegang terus film nyanyi-nyanyi kena enak biar penontonnya nggak bubar terakhir kita taikin film-film panas lah kasarnya bilangnya gitu ya selamat menikmati selamat menikmati